Di video kali ini, aku akan bahas salah satu skill yang dipakai untuk mencium bau-bau duit atau bau cuan. Hai guys, jumpa lagi bersama saya Melvin Mumpuni, CFP, perencana keuangan dan founder Finansialku. Teman-teman, seperti di video sebelumnya, strategi investasi saham untuk investor newbie. Saya sudah bahas 3 cara menggunakan saham. Ada yang trading, investasi, dan dividen. Dan ada satu PR, yaitu install aplikasi RTI. Kamu udah install belum? Temanku pernah mengatakan, kalau mau jadi orang kaya, kamu harus bisa cium bau-bau duit. Di video kali ini, aku akan bahas salah satu skill yang dipakai untuk mencium bau-bau duit atau bau cuan, yaitu membaca laporan keuangan. Gimana sih caranya? Yuk langsung aja kita bahas. Teman-teman, tahukah kamu, orang terkaya keempat di dunia, yaitu Warren Buffett, menjadi kaya karena kemampuannya untuk baca laporan keuangan? Biasanya, orang itu ketakutan atau jiper dulu kalau dengar istilah laporan keuangan. Apalagi kalau tahu laporan keuangan ada 4 jenis. Sekarang kamu udah jiper belum? Tenang, tenang, tenang. Jika yes, kamu merasa jiper, it's okay, itu wajar, itu wajar. Sekarang kamu minum air putih dulu. Aku akan bercerita warung kopi, pakai filosofi kopi. Masih ingat kan ya ceritanya Ben, Jody, Tara? Om kamu udah nonton belum filmnya? Ya, yang penting kamu nonton dulu deh. Yuk kita berandai-andai, kita akan bikin kedai kopi, filosofi kopi 2. Apa aja nih yang kita perluin kalau mau bikin bisnis warung kopi? Pertama, kita akan bahas dulu mengenai pemasukan dan pengeluaran kedai kopi. So guys, kita tulis yang pertama adalah pemasukan. Misal, dari penjualan kopi. Untuk membuat sekelas kopi, kita butuh yang namanya air, biji kopi, susu, barista, listrik, dan lain sebagainya. Biaya-biaya tersebut kita kenal dengan istilah biaya modal atau modal. Disebutnya juga Cost of Goods Sold atau COKS. Keuntungan dari jualan kopi, dikurangin dengan modal bikin kopinya itu disebut dengan keuntungan kotor atau gross profit. Sampai sini simpel kan ya? Masih jelas ya? Namanya kedai kopi, itu pasti ada biaya untuk promosi dong. Pasang iklan di Instagram, promo di GrabFood, promo di GrowFood, karyawan, listrik, internet, dan biaya lainnya. Termasuk biaya penyusutan. Nah, kita jumlahin semua biaya-biaya tersebut, itu namanya pengeluaran operasional atau operating expenses. Kemudian, kita kurangkan keuntungan kotor dengan pengeluaran-pengeluaran operasional. Dan hasilnya adalah keuntungan sebelum bayar bunga serta pajak. Terakhir, sebagai warga negara yang baik, ingat ya, bayar pajak. Udah deh, itu keuntungan bersih ketai kopi kita. Atau dalam bahasa Inggris disebut net profit. Gak sadar kan, kalau kita sudah bahas satu laporan keuangan yang namanya laporan laba rugi atau income statement. Gimana guys ceritanya, dilanjut? Kalau kamu suka ceritaku, di-like dululah. Dan jangan lupa, seruput kopinya. Guys, kamu ingat kan? Di film Filosofi Kopi 2 ini, ceritanya Ben dan Jody cari investor baru dan mereka ketemu Tara. Tujuan mereka adalah pengen bikin kedai kopi Filosofi Kopi. Rencana awalnya, ya di Jakarta aja sih. Tapi kalau kamu udah nonton, tau lah, ujung-ujungnya buka cabang juga kan? Di Jogja. Guys, kita berandai-andai ya. Kalau kita buat kedai kopi, barang apa aja sih yang mesti kita beli dan modalnya dari mana nih? Cari modal kita. Kita mulai dulu deh, cerita Ben, Jody, dan Tara. Ceritanya, mereka itu sudah masukin uang untuk sahamnya masing-masing. Jadi, kita tulis dulu nih, modal di-store. Setuju? Kemudian, modal tersebut itu dimasukkan dalam bank. Bisa di rekening tabungan, contohnya. Dalam laporan keuangan, uang di rekening bank disebut dengan aset lancar atau current assets. Guys, selanjutnya, kita mulai belanja biji kopi. Ingat ya, kopi tihus. Selain itu, kita juga belanja mesin kopi, meja, kursi, dan lain sebagainya. Kita catat ya, pengeluaran-pengeluaran tersebut dalam laporan keuangan barang-barang belanjaan kita. Mesin, meja, kursi, itu disebutnya aset tetap atau fixed asset. Dan, jangan lupa tambahkan juga intangible asset. Misal, merek filosofi kopi. Dan, kemudian kita jumlahkan semuanya. Hasil penjumlahan tersebut, kita namakan total asset. Biar gampang, aku kasih kode A. Sekarang, kita flashback sedikit. Ayo, kopinya udah bayar cash atau utang? Kemudian, udah bayar pajak atau masih ada utang pajak? Misalnya, kita asumsikan masih ada pinjamannya ke supplier dan masih ada pinjaman ke pajak yang belum dibayar. Selain itu, kita asumsikan masih ada pinjaman untuk mesin kopi. Mesin kopi itu lumayan mahal, guys. Mesin kopi Previal Barista Express BES 870 itu harganya bisa mencapai 15 juta. Jadi, ya wajar-wajar aja ya kalau belinya utang ya. Kita jumlahin semua total utang dan kewajiban kita. Kita namakan total pinjaman tersebut, total kewajiban atau total liabilitas. Kita kasih kode B. Seandainya bisnis kopi kita nantinya jalan dan untung. Jangan lupa nih, sebagian kita bagi hasil atau dividen. Dan sisanya kita keep buat modal kerja. Keuntungan yang kita keep untuk modal kerja itu disebut laba yang ditahan atau Retain Earning. Karena masih awal-awal banget, maka Retain Earning-nya adalah RP0. Kita jumlahin modal di store dan Retain Earning. Hasil penjumlahannya disebut total equitas atau total equity. Kita kasih kode C. Dalam akuntansi dikenal rumus A sama dengan B ditambah C. Karena yang kanan harus seimbang dengan yang kiri, maka laporan keuangan yang kedua ini dikenal dengan Balance Sheet atau Raja. Ketiga, Arus Kas. Salah satu bagian penting dalam bisnis adalah aliran uang yang masuk dan yang keluar. Dalam bahasa keuangan, kita sebut aliran arus kas adalah cash flow. Fit, dari mana saja sih sumber uang masuk dan uang keluar dalam perusahaan? Jawabannya ada tiga guys. Yaitu dari kegiatan operasional kita, kegiatan investasi kita, dan kegiatan pendanaan. Kita kembali ke cerita filosofi kopi. Sekarang tugas kita adalah mengkategorikan uang yang masuk dan uang yang keluar. Pilihannya cuma ada tiga, yaitu operasional, yang berkaitan dengan kegiatan bisnis warung kopi. Kedua, investasi, yang berkaitan dengan beli aset atau jual aset. Contoh, beli mesin kopi. Dan yang ketiga, pendanaan, yang berkaitan dengan permodalan usaha. Oke, kita bahas ya satu persatu. Pertama, penghasilan dari jualan kopi, bayar supplier biji kopi, bayar listrik, air, internet, pulsa, dan lainnya. Kita kategorikan dalam kegiatan operasional. Kedua, kegiatan beli mesin kopi, beli kendaraan untuk takeaway. Kita kategorikan dalam, yes, benar lagi, kegiatan investasi. Terakhir, kegiatan dari tara investasi, uang cash. Misal, dapat tambahan modal dari kur, kredit usaha rakyat. Kita kategorikan dalam kegiatan permodalan. Akhirnya, kita jumlahkan angka total dari kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Kita gabungkan dengan arus kas di awal tahun. Dan, jadilah sebuah laporan arus kas, atau cash flow statement. Keempat, perubahan ekuitas. Cerita terakhirku adalah, sepanjang perusahaan berjalan, pasti akan terjadi yang namanya penambahan modal. Bagi hasil atau dividen, dan ada juga keuntungan yang diputar untuk usaha. Hal ini akan merubah kondisi ekuitas, atau permodalan. Masih ingat ekuitas ya? Ini loh, yang ini dong. Yuk, kembali ke cerita awal. Jadi, warung kopi, filosofi kopi, itu mulai modal awal dari Ben dan Jodi. Kemudian, ada tambahan investasi dari tara. Katakanlah, filosofi kopi berjalan selama satu tahun, dan menghasilkan keuntungan. Kita tulis dalam keuntungan bersih, atau net income. Kita totalkan dulu ya guys. Terakhir, kita kurangkan jika ada dividen, atau bagi hasil. Dan, itulah laporan keuangan yang keempat, yaitu laporan perubahan modal, atau equity statement. Dan guys, gak kerasa kan laporan keuangan kita sudah komplit. Yaitu, laporan laba rugi, atau income statement, laporan raca, atau balance sheet, laporan arus kas, atau cash flow, dan laporan perubahan modal, atau equity statement. Bagaimana cara kita mengaplikasikan ilmu membaca laporan keuangan untuk mendapatkan cuan? Masih siap guys? Lanjut. Sekali lagi, seruput dulu kopinya. Guys, sebenarnya, ilmunya sama banget. 100% plek! Yang beda, cuma bisnisnya aja. Kalau tadi, kita bahas itu bisnis warung kopi. Sekarang, kita bahas bisnis telekomunikasi, bank, barang-barang konsumsi harian, atau consumer goods, dan lainnya. Kalau kamu udah download aplikasi RTI, sekarang kita coba simulasikan. Kita cari dulu perusahaannya. Kamu bisa pakai menu search. Misal, Telkom, atau telekomunikasi Indonesia. Kemudian, akan keluar layarnya. Pilih bagian financials. Di sini, kamu bisa pilih satuan waktunya. Quarterly, artinya laporan keuangan per 3 bulan. Annual, artinya laporan keuangan tahunan. Kalau income statement, balance sheet, cash flow, dan earning, kamu udah tau kan ya? Kalau earning, profitability, dan growth itu merujuk pada perhitungan-perhitungan keuangan. Kamu bisa lihat laporan keuangan yang ditampilkan secara grafik. Misal secara tahunan, ternyata revenue atau pemasukan Telkom mengalami peningkatan. Sedangkan net income-nya atau keuntungan bersihnya masih ada kenaikan dan penurunan. Kemudian dari neraca, masih ingatkan ya, aset Telkom, lihat yang warna biru, itu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kemudian utangnya, lihat yang warna orange, juga mengalami kenaikan. Sedangkan equity-nya mengalami penurunan. Terakhir, kamu bisa lihat cash flow-nya. Masih ingatkan ada 3 jenis cash flow, yaitu operasional yang warna ungu, investasi, investing, itu yang warna hijau, dan pendanaan atau financing yang warna biru. Kalau cash reserve, itu bar yang warna pink, itu menggambarkan kondisi cash perusahaan sekarang. Net cash change atau bar yang ada di bawah, itu menjelaskan kondisi cash dari tahun ke tahun. Kalau kamu mau tahu cerita di balik laporan keuangan ini, maka kamu perlu download laporan keuangan. Cari aja nih, di Google, contoh. Setelah halaman website keload, langsung aja pilih download. Terus, kamu akan dapat laporan keuangan yang disajikan dalam file PDF. Jika kamu mau tahu cerita pendapatan, maka bisa lihat catatan. Contoh ya, di sini ada tulisan catatan 2C, 2R, 2130. Kita kunjungi aja halaman 21-2C. Ternyata ada penjelasan transaksi dengan pihak berelasi, dan ada penjelasannya. Baca sendiri lah ya. Kemudian di halaman 27 tentang catatan 2R, penghasilan Telkom dari pendapatan telepon seluler, pendapatan sambungan telepon tidak bergerak, telepon rumah ya, pendapatan ini home, pendapatan interkoneksi, pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika. Kemudian juga ada pendapatan jaringan dan pendapatan lainnya. Wow, banyak ya ternyata. Guys, hal inilah yang dilakukan oleh investor-investor seperti Warren Buffett. Mereka mencoba mempelajari bisnisnya dulu. Kalau kita lihat perusahaannya bagus, prospek ketepannya juga bagus, dan harganya oke, yaudah kita invest atau beli sahamnya. Oke guys, gak kerasa banyak banget nih yang sudah kita pelajari di video ini. Kita rangkum ya apa aja yang kita pelajari hari ini. Ada 4 jenis laporan keuangan, yaitu Laporan laba rugi, income statement, Laporan raja, balance sheet, Laporan arus kas, cash flow statement, Dan laporan perubahan modal, Atau equity statement. Kamu bisa lihat laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan berbagai cara. Salah satunya aplikasi RTI, seperti yang tadi aku sudah tunjukkan. Kalau mau tahu lebih dalam bisnisnya, Biar baca laporan keuangannya. Di video berikutnya, aku akan bahas mengenai Cara mengetahui apakah perusahaan ini murah, wajar, atau malah mahal. Tenang aja, aku akan bercerita dengan cara yang mudah. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat buat kamu. Dan subscribe youtube channel finansialku.com Jika konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di video melek finansialku Rabu Tepan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Dalam setiap langkah Merencanakan keuangan Wujudkan mimpimu Your personal finance assistant Finansialku.com Terima kasih.